Video lama Rizik Shihab yang ingin gulingkan Presiden Jokowi beredar lagi di media sosial. Video itu menyebar di TikTok, grup WhatsApp, juga kiriman personal WA. Selain berisi ajakan untuk menggulingkan Presiden Jokowi, video itu juga berisi umpatan dan kata-kata penghinaan kepada Presiden Jokowi. Rizik misalnya mengusulkan agar nama Jokowi diganti dengan Jokodok. Setelah disetujui oleh para pengikutnya, Rizik pun kembali berteriak mengajak pengikutnya menurunkan Presiden Jokowi. Siap turunkan Jokodok, siap turunkan Jokodok, Allah wakbar, teriak Rizik. Teriakan itu pun disambut teriakan Allah wakbar dari pengikutnya. Rizik kemudian bertanya ke pengikutnya, apakah Kodok Pantes mondok di istana? Dan apakah mereka siap untuk menurunkan dan melengsarkan Presiden Jokowi? Seruan itu pun dibalas teriakan siap yang diikuti ucapan Allah wakbar pengikutnya. Setelah bebas dari hukuman penjara, Rizik memang kembali bersuara keras kepada Presiden Jokowi. Saat ramai tentang candaan Raja Jawa yang dikatakan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia ke Presiden Jokowi, Rizik berkomentar kalau yang ini sih Fir'aun Jawa, bukan Raja Jawa. Setelah sebelumnya, Rizik membandingkan kesederhanan Sri Sultan Hamangpubwono dan Presiden Jokowi. Menjelang berakhirnya jabatan Presiden Jokowi, Rizik mungkin menganggap ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang Presiden Jokowi. Nah ini kemudian diikuti oleh para pendukungnya, menyebarkan kembali video Rizik sebelumnya. Dengan harapan semangat pendukungnya akan kembali bergelora dan mempengaruhi masyarakat lainnya untuk menyerang Presiden Jokowi. Hmm, masyarakat nggak bodoh guys. Mayoritas warga Indonesia menganggap Presiden Jokowi adalah pemimpin yang berhasil. Terbukti, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sampai menjelang akhir jabatannya tetap tinggi. Karenanya, masyarakat akan tetap respect kalaupun nanti Pak Jokowi udah nggak menjabat lagi sebagai Presiden. Jadi, akan sia-sia aja tuh segala upaya provokatifnya. Yuk, jadi warga yang cerdas!